Sebuah gudang minyak ilegal di jalan lingkar barat Kelurahan Bagan Petai Alam Berajo, Kota Cambi disegel tim gabungan Polda Cambi, TNPOM dan Satpol PP Kota Cambi. Gudang minyak yang diduga baru ditinggal sudah 2 minggu itu terbukti tak memiliki izin dan melanggar ketentuan pengolahan limbah. Jumat siang tim gabungan Polda Cambi, TNPOM 2 Cambi, dan Satpol PP Kota Cambi menggodok gudang minyak ilegal dan tempat pengolahan minyak oplosan di jalan lingkar barat Bagan Petai, Kecamatan Alam Berajo. Di dalam gudang tersebut, petugas tidak menemukan pekerja namun tampak dari suasana gudang minyak tersebut belum lama ditinggal beraktifitas. Gudang tersebut diduga tempat pengolahan minyak oplosan. Kasat Pol PP Kota Cambi, Mustari Apandi mengatakan. Gudang minyak itu langsung disegar petugas karena terbukti tidak memiliki izin maupun melanggar pengolahan dan pengendalian limbah. Kedepan pihaknya akan memanggil pemilik gudang ataupun pemilik tanah apokat tanah tersebut disewa oleh seseorang. Pada saat ini kita temukan di Puluhan Bagan Petai, Kecamatan Alam Berajo. Ada salah satu tempat yang memang sebenarnya sudah tidak terpakai lagi. Sudah ditemukan, tidak ada aktivitas orang yang tidak ada. Namun bangunan tersebut sudah mengelanggar perda nomor 3 tahun 2015 dan juga perda nomor 7 tahun 2015 tentang pengolahan limbah dan pengendalian limbah. Nah, pada saat perda inilah kita melakukan penindakan walaupun orang yang tidak ada, tapi karena disaksikan dengan lurah, maka kita lakukan penunjukan sementara karena bangunan itu tidak ada izin. Sementara itu, Suherman Lura Bagan Petai yang ikut menyaksikan langsung penyegilan itu mengatakan, pihaknya tak mengetahui adanya aktivitas gudang itu. Karena tertutup rapat, dirinya hanya mengetahui aktivitas cucian mobil yang ada di depan gudang. Saya tidak tahu persengan bahwa di sini ada gudang. Kalau ini cucian mobil, saya tahu. Tapi kalau kondisi gudang, saya tidak tahu. Baru mengetahui saat ini. Untuk pemiliknya sendiri, siapa Pak? Kalau pemilik, kalau menurut terang daripada RT, yang memiliki tanah. Tanah itu Pak Teng. Tapi kalau yang memiliki solar ini, Pak RT juga sama, tidak tahu. Oh, Teng itu siapa Pak Jelas? Teng itu siapa Pak Jelas? Pak RT juga untuk alamat rumahku, belum paham. Oh, oke. Tima Sanjaya, Cek TV Ngabari.